Halo rakyat saya, saya Dr. H.C. Puan Maharani, Ketua DPR RI periode tahun 2019-2024. Saya adalah wakil Anda di Dewan. Saya menjadi sangat terkenal karena sering mematikan mikrofon anggota lain yang sedang berpendapat saat memimpin sidang dan membagi-bagikan kaos dengan cara melempar dan muka cemberut. Prestasi saya adalah mensahkan perpucipta kerja yang ditolak banyak masyarakat. Atas keputusan saya itu, badan eksekutif mahasiswa Universitas Indonesia membuat karikatur saya berbadan tikus sebagai bentuk kemarahan. Bagaimana menurut rakyat sekalian? Apakah saya pantas diperlakukan seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Puan Maharani memang OY. Ini terkait dengan berita yang terus beruntun yang menyoroti dia. Satu meme yang tampaknya dibuat cukup berani menunjukkan bagaimana Puan itu yang kita kutip kembali di leading video ini di depan. Kita capture suara Puan yang tampaknya dibalsukan. Yang kedua adalah sebenarnya belum sepekan ya surat edaran pejabat dilarang buka puasa bersama disebar. Eh, Puan Maharani nongol di bukbernya Kris Dayanti. Ya, dan satu berita lagi. Tampaknya Puan ingin pakar yang ada di DPR itu ditinggikan. Jadi supaya nggak ada orang yang manjat. Kasian kan kalau manjat-manjat itu kan. Nah, ini gedung rakyat atau gedung tikus kan begitu. Ya, kalau gedung rakyat mestinya rakyat yang dipersilahkan masuk. Tapi kalau gedung tikus memang kalau rakyat masuk, tikusnya diuber-uber. Nah, inilah pemirsa hal-hal yang terkait dengan Puan ini banyak sekali beritanya. Atau mungkin ini adalah cara Puan ya, untuk menarik supaya popularitas dia di mata publik itu selalu diingat. Lepas dari apakah itu berkenaan dengan hal yang positif atau berkenaan hal yang negatif. Tetapi memang bertaruh betul ini PDIP ini pemirsa. Betapa risaunya Partai Banteng Moncong Putih ini mendorong Puan untuk bisa dikatakan representatif sebagai capres. Apalagi emaknya itu sudah mengatakan, oh perempuan itu luar biasa loh. Banyak mimpin ini, 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 ini. Dan itu tampaknya adalah supaya orang juga membuka pintu bagi anaknya yang perempuan untuk mimpin Indonesia. Tetapi lagi-lagi ya, prestasinya itu memang agak menyedihkan. Ada Ganjar Pranowo, tetapi itu juga tidak disukai oleh PDIP struktural. Mungkin dari kelompok celeng perjuangan yang ada di Purwodorjo itu banyak suka kepada Ganjar Pranowo. Tetapi DP apa? PDIP secara umum, bahkan yang dari Sumarang seperti Bambang Pajul itu tidak suka kepada Ganjar Pranowo. Jadi susah amat. Padahal ini Partai Besar, mestinya kadernya banyak. Tetapi menyorongkan capres yang siap untuk beradu dengan Anies Baswedan lah ya, itu susahnya bukan main. Nah sekarang tampaknya mungkin agak kalap juga ya dari PDIP itu ya. Kalau nggak membuat berita yang aneh-aneh, nggak ada yang mengutip beritanya ya. Dan ini Puan Maharani tampaknya betul-betul menjadi tokoh ketua DPR yang hari-hari ini banyak dimuat di media. Tetapi sayangnya memang muatannya itu bentuknya rata-rata adalah nyinyiran. Di samping video yang muncul ini, editing siapa itu yang bikin itu. Yang kedua adalah gambar dia yang dipakaiin ekor tikus dengan cakar yang agak tajam begitu ya. Nah tetapi berita juga yang ada lain ya, itu surat edaran tentang larangan buka puasa bersama yang bikin heboh. Karena ini adalah himbuan Jokowi, diterjemahkan oleh sekretariat istana sebagai larangan yang agak membabi buta gitu. Tapi diluruskan oleh Pramono Enung. Ini hanya terbatas pada Pajabat dan lain sebagainya. Eh ternyata Puan Maharani juga muncul di bukber Kris Dayanti. Ya tempoh hari Menteri Keuang, eh Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto juga nongol di acaranya Nasdem. Bukbernya Nasdem, ya dekat dengan Anies Baswedan, dekat dengan Surya Paloh dan orang menduga-nduga. Jangan-jangan Golkar memang masuk ke dalam koalisi perubahan. Kalau itu terjadi, ya Jokowi mau guling-guling, Prabowo mau guling-guling atau yang lain mau apa ya. Kayaknya sudah selesai deh ya. Sudah nggak ngejar gitu ya. Apa yang akan dilakukan itu. Sekalipun kocok ulang-kocok ulang untuk menemukan ramuan yang bagus. Tetapi tampaknya ya paling-paling mentok di Prabowo atau Puan Maharani atau Ganjar Pranowo. Ketiga-tiganya tampaknya nggak cukup levelnya untuk menandingi Anies Baswedan. Kelihatannya aja. Tapi kalau mau dicoba, coba aja ketiga-tiganya. Kan masih mungkin untuk tiga-tiganya itu. Tapi lihat aja seperti apa sepak terjangnya itu. Nah di sini pemirsa Puan nongol di bukbernya Chris Dayanti. Ini Presiden Jokowi beberapa hari lang-langlu itu menyebar surat edaran pejabat dilarang buka puasa bersama alias bukber pada 21 Maret. Ditanda tanginya 21 Maret lalu. Di tengah larangan pejabat negara menggelar buka puasa bersama, ternyata anggota DPR RI Chris Dayanti, PDIP kelihatannya tetap menggelar buka puasa bersama dengan perayaan ulang tahunnya yang ke-48. Masih muda ini Chris Dayanti ternyata. Saya kira sudah nenek-nenek ternyata masih muda. Eh tapi memang sudah nenek ya. Sudah ada cucunya ya. Agenda buka puasa bersama Chris Dayanti itu bahkan dihadiri oleh sejumlah anggota DPR lainnya. Seperti Ketua DPR RI Puan Maharani. Nah sekarang Pramono Anung, Sekretariat Istana berani enggak memberikan sanksi itu? Atau berani kah Jokowi itu menegur Puan Maharani? Saya duga tidak berani. Karena Jokowi hanyalah petugas partai. Sementara Puan Maharani ini anaknya bos partai. Macem-macem sama anaknya bos. Oh ditarik dukungan dari istana, koalisi istana, PDIP misalnya keluar dari situ. Hari itu juga langsung ambrol itu istana. Jadi enggak boleh macam-macam. Nah dan apa yang disampaikan oleh Chris Dayanti tampaknya Alhamdulillah saya masih diberikan nikmat untuk mensyukuri bertambahnya usia saya di bulan suci Ramadan bersama keluarga dan teman. Nah ini keluarganya siapa ini? Masih dengan yang dari Timor Leste itu atau yang lain lagi? Apalagi teman-teman dari anggota DPR dan Ketua DPR RI sempat datang. Itu luar biasa. Jadi senang. Ya ini kata Chris Dayanti ya dikutip dari kanal Youtube ya. Ini kan nantang ini. Chris Dayanti ini nantang sekretariat istana, nantang Pramono Anung, nantang Jokowi. Berani enggak gitu kan? Dan apa yang kemudian terjadi? Ya terjadilah. Namanya gunjang-ganjing seperti ini antara yang aturan yang diatur dengan yang dibolehkan bisa kebalik-balik. Rakyat Islam yang mungkin melakukan buker mungkin bisa saja dibubarkan walaupun sebetulnya tidak kena aturan itu. Tetapi kalau yang melakukan itu adalah kelompok mereka sekalipun jelas-jelas melanggar itu tetap dijaga. Kasus tentang kawinnya Kaisang dengan ribuan orang yang datang itu kan sebetulnya belum selesai acara COVID-19. Tapi presiden karena presidennya sendiri ya kayak gitu deh. Nah ini semakin membuat ya orang yang ada itu menjadi semakin ya kayak begini aja ini rejim. Ya kan? Buat aturan carut-marut enggak karu-karuan. Dan Puan Maharani tampaknya juga apa ya mungkin takut di demo atau apa. Berita yang lain itu pemirsa minta supaya pagar gedung DPR itu ditinggikan. Mau setinggi apa? Setinggi pencakar langit kah? Atau seperti apa? Tetapi itu semua sebetulnya hanyalah tanda ketakutannya untuk di demo. Karena dia bukan dari wakil rakyat keklaimnya BEM UI. Tetapi dari Dewan Perampok Rakyat. Itu kata BEM UI. Seperti yang ada di tweet resminya. Bila Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.